Dari Magelang kami ajak Anda ke Tanah Toba, berkunjung ke desa Mula-Mula di Samosir, Sumatera Utara. Di sini Anda bisa mengenal permukiman pertama masyarakat Batak dan kekayaan alam dan tradisi membuat desa ini kian memikat hati para traveler. Keramatamahan menyambut kedatangan saya dan rombongan jelajah wisata budaya Sumatera Utara saat memasuki desa Sianjur Mula-Mula, Samosir. Kepala desa Pardingotan Sagala menyiapkan kami mengenakan sarung dan kain ulos yang sudah disiapkan warganya. Kami bersiap menjelajahi pesona desa wisata yang disebut sebagai pemukiman pertama masyarakat Batak di Tanah Toba itu. Tarian tortor yang dimainkan anak rumah belajar dan parmosa mengiringi kedatangan kami. Orang Batak percaya bahwa keberadaan mereka di muka bumi ini berawal dari desa Sianjur Mula-Mula. Kelestarian budaya terus ditingkatkan dan juga dilestarikan oleh masyarakat yang ada di sekitar sini. Tentunya mereka sangat terbuka juga dengan wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kebudayaan yang ada di sini. Masyarakat desa Sianjur Mula-Mula hidup dari bertani. Tanah yang subur, air yang berlimpah menjadikan kampung ini asri dan permai. Sehari-hari mudah dijumpai aktivitas warga menumbuk beras, lainnya menenun kain ulos. Ulos adalah kain kebanggaan masyarakat Batak. Ramai wisatawan datang ke desa ini. Selain melihat kehidupan masyarakat Batak, para tamu bisa mencicipi makanan khas setempat. Kunjungan kami ke desa Sianjur Mula-Mula merupakan agenda dari jelajah wisata budaya yang digelar oleh Asosiasi Pelaku Wisata Indonesia atau ASPI. MNC Travel mendukung penuh kegiatan ini. Jadi harapan kami untuk tahun-tahun berikutnya, hari-hari berikutnya. Harapan kami agar rombongan ini, bau rombongan yang datang berbenung-benung ke desa Sianjur Mula-Mula. Terima kasih buat MCC Travel yang mendukung acara ini. Semoga di hari yang depan semakin bagus dan semakin sukses. Terima kasih. Keharifan lokal yang ada di desa Sianjur Mula-Mula menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Kerama tamahan warga dan keelokan alamnya menjadi pengalaman tak terlupakan. Tim Liputan AINews melaporkan.